Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sekali ini bersama saya Jason Sambo, pemirsa kekayaan Indonesia tentunya dapat terlihat dari berbagai macam warisan dan juga peninggalannya. Salah satunya adalah kain batik yang tidak hanya terkenal di Indonesia namun juga sudah sampai menjadi buah bibir di mancanegara. Hal inilah yang membuat Lakon Indonesia kemudian akan menyelenggarakan sebuah presentasi atau pagelaran busana dengan batik sebagai nanti sajian utamanya yang bertajuk pakaian ku dan juga menggandeng sejumlah stakeholder terkait. Lantas seperti apa nantinya pagelaran busana atau presentasi yang akan disajikan oleh Lakon Indonesia? Kita akan bahasnya langsung siang hari ini bersama dengan Ibu Teresia Maretta selaku founder Lakon Indonesia. Selamat siang Ibu Teresia. Selamat siang Jason. Terima kasih Ibu Teresia sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Ibu kalau kita membahas terkait dengan batik, Indonesia ini sangat kental sekali dengan batiknya dan bahkan seperti yang saya sudah singgung di awal bahwa batik ini sudah sampai ke luar negeri. Artis-artis Hollywood pun sudah ada yang pakai dan desainer juga sudah banyak yang merepresentasikan batik di luar. Tanggapan Ibu sendiri melihat batik kita sampai ke luar mancanegara seperti apa? Ya menurut saya sih bagus sekali ya. Dan memang sudah banyak usaha yang dilakukan oleh banyak orang sebelumnya. Tentunya ini untuk melestarikan batik kita, batik Indonesia gitu. Saya juga bersyukur sih ada mereka-mereka ini yang sudah melakukan sebelumnya gitu. Ini yang menjadi guru saya juga secara tidak langsung saya banyak belajar juga dari mereka gimana apa yang harus dilakukan gitu kan. Memang caranya bisa banyak berbeda-beda setiap orang punya pandangan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, tapi saya rasa akhirnya itu kan akan jadi saling mengisi ya. Dan lakon juga disini kami berusaha untuk memberikan pandangan yang berbeda juga dengan mengisi kekosongan yang kami rasakan gitu disini. Dan jadi kami juga mencoba memberikan mungkin inspirasi yang baru dan memberikan daya fungsi yang baru mungkin untuk masyarakat yang luas gitu. Iya, salah satunya lewat batik ini menikmati budaya kita ya Bu. Sebelum sampai ke pagelarannya, saya mau bertanya secara spesifik, ini lakon Indonesia boleh diceritakan lakon Indonesia ini apa? Dan kenapa kemudian akhirnya punya semangat untuk bisa mempresentasikan lagi, mempresentasikan lagi budaya batik di Indonesia? Oke, mungkin dari awal saya cerita dulu kenapa saya jadi mendirikan lakon gitu kan. Balik lagi karena kecintaan saya terhadap batik, lalu saya juga mendengar bahwa banyak yang bilang pengrajin batiknya ini kok makin lama makin berkurang gitu. Jadi saya jadi khawatir karena saya juga kan orangnya suka mikir kan, jadi eh ini kalau batiknya hilang gimana ya? Padahal saya juga sadar bahwa budaya ini kan adalah salah satu unsur dari kepribadian bangsa kita. Jadi ini yang membuat saya timbul kekhawatiran dan akhirnya saya pikir ya mungkin kita perlu untuk berbuat sesuatu ya disini. Makanya saya dirikan lakon. Jadi melalui koleksi pakaian ku ini, saya ingin, ini adalah satu bentuk usaha kami lakon Indonesia dalam melestarikan budaya. Balik lagi jadi tadi untuk melestarikan budaya karena pengrajinnya sedikit, saya rasa itu kita harus balik ke akarnya. Karena pengrajin ini kan adalah akarnya. Mereka inilah yang memiliki ilmunya yang mereka warisi secara tradisi gitu kan. Makanya disini jadi saya berusaha tidak hanya membina, tapi juga kita mengajak mereka bekerja sama. Bentuknya seperti apa gitu pembinaannya mungkin ya. Jadi kami mengajak mereka untuk berkolaborasi. Jadi memberikan ilmu yang baru dan pandangan yang baru disini misalnya dengan gimana mereka bisa melakukannya dengan lebih baik gitu. Dengan lebih benar misalnya dengan kami memberikan masukan dari sisi motif, warna. Kami mengajak mereka bereksperimen dari sisi materialnya gitu kan. Gimana untuk jemputan mungkin gimana mengikat yang lebih baik gitu. Jadi kami juga mencoba untuk mengajak mereka mengembangkan satu teknik yang lebih tiga dimensi gitu. Di sini bukan tiga dimensi dari motifnya saja, tapi juga dari keseluruhan proses produksinya. Dimana kami ingin, kami memikirkan seluruh proses dari awal hingga akhir. Sehingga terjadi efisiensi di dalamnya, di dalam setiap prosesnya. Jadi ada efisiensi dari artisannya, penjahitnya, dari setiap titik gitu. Nah di sini saya harap hasilnya nanti, apa yang dirasakan oleh konsumen adalah mereka mendapatkan satu produk yang kualitasnya baik. Cuttingnya benar, dari sisi motif juga itu gak ada yang rusak. Jadi sambungan yang udah dipikirkan dari awal, sambungannya juga sempurna. Dan, maaf. Jadi dari, karena ada terjadi efisiensi di setiap prosesnya itu, ujung-ujungnya pasti harganya jadi lebih baik. Lebih kompetitif. Oke, berarti saya luruskan artinya Lakon Indonesia ini menggandeng mereka para pang rajin dan juga UMKM-UMKM untuk kemudian dibina dan dibantu dalam masa produksinya untuk kemudian lagi memproduksi batik-batik dengan kualitas yang lebih baik begitu Bu ya? Iya, jadi lebih kualitasnya baik dan untuk nantinya jadi produk yang baik juga, yang lebih baik juga. Sehingga punya nilai jual yang lebih tinggi. Nah, di sini kami juga bukan hanya membina, tapi kita mengajak mereka untuk bekerja sama. Sehingga mereka punya pengalaman ikut di dalam satu proses produksi yang lebih besar. Nah, saya harap jadi dengan adanya pandangan yang baru, ilmu-ilmu yang baru, kita mengajarkan mereka cara kerja dan cara pembuatan yang lebih benar. Akhirnya mereka bisa mencapai satu kematangan karya yang lebih baik. Dan semuanya ini bisa berguna buat mereka ke masa depannya, bukan hanya saat ini saja gitu. Oke, berarti ada manfaat ekonomi juga di situ, tidak hanya semata-mata untuk kemudian melestarikan budaya yang sudah ada, khususnya batik. Ya, itu secara tidak langsung ya. Jadi kalau si pengrajinnya ini terjaga kan pasti batiknya akan terus ada juga. Betul. Nah, ini yang menarik soal pakaian ku, ini menggait sejumlah pihak termasuk UMKMD juga dan juga ada pengrajin juga di sana untuk desainnya sendiri. Ini mengundang desainer siapa untuk bisa terlibat di pakaian ku ini? Iya, iya, benar. Itu penting. Jadi gini, mungkin saya cerita dulu sedikit ya. Saya melihat satu brand di New York gitu, menggunakan motif parang-barang Indonesia. Satu potong bajunya dia bisa jual dengan harga 8 juta. Padahal saya bisa melihat, mungkin Jason juga pernah lihat ya, parang-barang itu yang mirip gitu, bisa dijual di Indonesia hanya jadi, karena jogger 100 ribu tiga gitu. Jadi saya melihat. Jauh sekali. Jauh sekali. Masalahnya ada di desain produk sebenarnya. Oke. Makanya kenapa tadi pertanyaannya desainernya siapa? Desainernya ini jadi penting. Karena si desainer inilah yang bisa menciptakan produk yang baik dari material yang ada. Karena kita tahu bahwa sebenarnya teknik batik itu sudah bagus. Gitu. Tapi jadi produk, gimana supaya ini memiliki satu nilai jual yang baik juga? Gitu. Ini kan ada satu nilai seni di dalam situ. Oke. Budaya. Nah, dalam koleksi pakaian ku ini, saya menggandeng Irsan. Itu seorang desainer yang senior, kontroversial, sangat kreatif. Mungkin banyak kalangan juga sudah mengenal dia. Menenal sosoknya, ya. Ya, jadi di sini beliau bekerja untuk sisi desainnya dan kami juga bekerja sama tentu dalam setiap prosesnya gitu. Oke. Ini terkait dengan penyelenggaraan dari presentasi Bu Sana ini sendiri, Bu. Bisa dijelaskan ini kapan dan kemudian konsepnya kan seperti apa? Oke. Jadi pagelarannya akan dilaksanakan hari minggu ini, tanggal 15 November. Konsepnya, jadi ini adalah sebenarnya suatu presentasi. Kami bukan hanya presentasi pakaian jadi aja gitu. Jadi bukan, saya mengharapkan ini bukan hanya satu presentasi pakaian jadi buatan lokal. Tapi, gimana kita bisa mempresentasikan Indonesia juga di situ? Apa yang kita punya dan apa yang kita bisa sebenarnya? Makanya di situ saya menggandeng juga beberapa profesional dari bidang lainnya. Nah, mereka-mereka ini saya nilai itu sebagai satu orang yang idealis juga. Mereka punya pemikiran dan pandangan yang berbeda. Tentunya ini bisa memberikan masukan untuk... Mereka punya satu pemikiran untuk perubahan-perubahan juga ya. Tentunya ke arah yang lebih baik pastinya untuk kemajuan Indonesia gitu. Makanya terus saya ajak supaya presentasi ini bisa menjadi satu presentasi yang lebih dalam dan lebih sempurna dari yang pernah ada di Indonesia sebelumnya. Oke, kalau bicara soal kuantitasnya Bu, kira-kira akan ada berapa nih item yang mungkin nanti akan menjadi bahan presentasi di kayaanku ini Bu? Oke, jadi total nanti kami sudah menyiapkan sekitar 100 look di sepanjang pagelaran. Saya harap ini adalah satu kolaborasi yang saya bisa bilang mungkin bisa saling menyempurnakan di antara bidang satu dengan lainnya gitu. Jadi misalnya kan ada Pak Irsan, satu orang desainer yang dia bekerja sebagai kreatif director di sini seluruh koleksi pakaian ku. Lalu ada juga Pak Adi Purnomo, arsitek. Dia yang akan memvisualisasikan gimana koneksi antara kehidupan dengan alam di sini. Gimana ini bisa menjadi satu visualisasi yang nyata di situ. Lalu juga ada Mas Davi Linggar yang menangani videografinya dan ada Mas Adi MS dengan Twilight Orkestranya. Di sini dia juga akan membuat satu hal yang baru ya. Jadi dengan, bayangin deh ada lagu Indonesia, lagu daerah gitu. Lagu daerah dengan orkestra lalu digabung dengan EDM, elektronik gitu ya. Jadi ini sesuatu yang Mas Adi mungkin sebelumnya belum pernah melakukan, akan ada nanti di tanggal 15 di pagelaran pakaian ku. Ini yang akan saya tanyakan lagi lebih detail terkait bagaimana kalau misalnya masyarakat umum penasaran, ingin melihat aksinya seperti apa di tanggal 15. Dan kira-kira sinergitasnya selain dengan para seniman, ini sinergitas dengan pihak-pihak mana saja yang kemudian bisa menyokong pakaian ku ini supaya menjadi pagelaran yang sukses. Terus kita akan bahas Bu Teresia usai jadah pemisahnya kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas terkait dengan lagu Indonesia yang menyelenggarakan, artinya pagelaran bu sana bertujuk pakaian ku yang akan diselenggarakan 15 November 2020. Saya kembali lagi ke Ibu Teresia, menyambung tadi Bu, di saat sebelumnya. Tanggal 15 ini akan menjadi spesial karena ada ratusan item nanti yang akan dipamerkan melalui pagelaran bu sana ini. Ini bisa dijelaskan di mana lokasinya dan untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan melihat koleksinya ini bisa kemana aksesnya? Jadi pagelaran ini nanti akan diadakan di daerah SCBD, tepatnya di Distrik 8, ASTA. Ini adalah satu komplek perkantoran dan pusat belanja modern. Kenapa di situ? Jadi memang kami ingin memvisualisasikan kehidupan keseharian masyarakat saat ini. Jadi kehidupan modern dengan bisnis itu kan adalah hal-hal yang setiap hari kita lakukan. Tapi kita juga nggak bisa lupa bahwa sebagai seorang manusia kita punya keterikatan terhadap alam. Nah, jadi ada manusia dengan alam, dengan hutan dan tanah itu adalah satu kesatuan yang saya rasa nggak bisa terpisahkan ya. Nah, itu saya ingin memvisualisasikan itu juga di setting areanya. Lalu sebenarnya tempat ini bisa menampung sekitar 1.500 orang. Tapi karena kondisi pandemi, saya rasa kita perlu mengutamakan masalah kesehatan ya. Makanya jadi undangannya itu kami batasi hanya 200 orang saja. Ya, gitu. Tentunya dengan protokol kesehatan yang akan kami jalankan dengan ketat juga di situ. Oke, artinya di sini yang menarik adalah ketika pagelaran ini tidak hanya sekedar untuk memamerkan koleksi, tapi ada pesan juga untuk menyampaikan bahwa koleksi ini, ini juga mengangkat terkait dengan keseharian dan kedekatan manusia dengan alam. Betul, iya. Saya juga kan kita sering mendengar gitu, kalau orang pakai batik ditanya, eh kamu mau kondangan ya gitu, atau eh batiknya kayak daster ya gitu. Nah, itu yang saya rasa kita pengen melepaskan batik dari situ gitu. Batik itu cocok untuk dipakai sehari-hari. Keren juga, bagus gitu untuk dipakai sehari-hari. Oke. Iya. Ini yang juga tidak kalah menarik karena dalam pakaian ku ini, judul atau tema besarnya adalah A Journey to Java. Bisa dijelaskan Bu, apa maksudnya dan kenapa tema ini yang kemudian dipilih? Iya, jadi A Journey to Java memang kami pilih karena itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita saat ini Jawa. Karena saya khususnya tinggalnya di Jawa gitu. Jadi memang pengrajin-pengrajin yang kami ajak kerjasama saat ini letaknya di Jawa gitu. Makanya jadi judulnya A Journey to Java. Kami memang keliling Jawa mengeksplorasi, mengajak kerjasama. Ya ini ada satu proses juga ya waktu kami bertemu dengan para pengrajin ini ya nggak semuanya juga bisa diajak kerjasama langsung gitu. Jadi memang perlu ada satu pembicaraan, pembinaan dulu, membina koneksi, dan lain-lain. Baru abis itu bisa diajak kerjasama gitu. Nah memang lakon ini kami bercita-cita nggak hanya akan di Jawa aja. Tapi Indonesia ini kan tekstilnya memang banyak sekali dan saya rasa itu sangat menarik untuk dieksplor ya. Jadi setelah Jawa mungkin kami akan berkeliling ke tempat lainnya karena saya juga suka melihat songket, ada tenun gitu, banyak gitu. Nah itu akan kami eksplorasi juga next-nya. Sudah ada dalam rencana berarti. Sudah ada dalam rencana. Oke, ini terkait juga dengan UMKM dan juga pengrajin yang ikut terlibat dalam proses ini sendiri. Mereka ini kebanyakan dari mana saja Bu wilayahnya dan kemudian jumlahnya ada berapa? Oke. Mereka ini kebanyakan ya pasti dari daerah-daerah penghasil batik yang kita udah tahu, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, ya ada. Kami mampir juga ke Kudus dan Semarang, tapi itu nggak gitu banyak. Jadi terus ada juga, karena koleksi pakaianku ini adalah satu koleksi. Bukan hanya pakaian aja, tapi ada sepatu, topi, tas gitu. Jadi ada juga sebagian pengrajin di Jawa Barat untuk pengrajin kulit, pengrajin sepatu, gitu. Ada sebagian juga ya yang di luar area yang tadi saya sebutkan untuk hal-hal kecil lainnya seperti kipas dan lain-lain. Jadi jumlah pengrajinnya saat ini yang terlibat di dalam pakaianku kira-kira sekitar 20 pengrajin. Sekitar 20 pengrajin. Oke, ini diharapkan mereka yang terlibat, mereka yang tergabung juga benar-benar bisa naik kelas dalam tanda kutip untuk kemudian bisa menghasilkan produk-produk batik yang lebih premium dan juga lain pakaian. Semoga, semoga. Jadi memang saya sangat mengharapkan nantinya setelah bekerja sama dengan Nakon, mereka punya satu ilmu yang baru, mereka punya pilihan yang lebih banyak untuk menjual produknya ke masa depannya karena mereka udah punya ilmunya, pengalamannya ada, gitu. Oke, ini yang juga menarik adalah kalau tadi Bu Teresia bilang bekerja sama bersinergi dengan para seniman, ada ADMS, ada IRS dan sebagian desainer. Tapi yang saya baca, ini juga berkolaborasi dengan kementerian. Betul. Khususnya Kementerian Powercraft dan juga Kementerian Koperasi dan juga UKM. Ini perannya seperti apa, Bu, dari pemerintah dari Kementerian 2 ini untuk bisa mencokong pakaian ku ini, Bu? Saya, jadi gini, memang saya sangat bersyukur, berterima kasih pada mereka-mereka yang sudah mendukung pakaian ku ini. Tentunya ada sponsor di situ. Terus, jadi terutama dari Kementerian ini, ini sangat penting peranannya karena ini adalah satu bentuk persambungan dari kami kepada masyarakat yang lebih luas. Kami memang benar-benar ingin bahwa apa yang kami lakukan ini bisa mencapai masyarakat yang lebih luas dan bisa memberi manfaat yang lebih luas juga. Nah, ini adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh para kementerian ini. Oke, artinya di sini multisektor, tidak hanya seniman, tapi juga ada kalangan profesional di situ dan juga dari pemerintah pun ikut menyukung dan juga menyokong program ini agar bisa sukses. Ibu, ini kan Pak Gelaran pasti banyak cerita, mungkin ada yang suka dukanya, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa terkait dengan proses sampai dengan 15 November ini, ada cerita menarik apa, Bu? Iya, kalau dengan UMKM ya mereka sangat ini ya, sebenarnya mereka bersemangat untuk mau maju gitu. Iya, kita harus bisa masuk dengan cara yang baik aja, itu mereka sangat menerima kok sebenarnya, masukan-masukan dan mereka mau juga untuk membuat sesuatu yang bagus gitu. Mereka juga sebenarnya menghargai apa yang mereka punya, tapi mungkin perlu diingatkan aja gitu kan. Lalu kalau dengan seniman-seniman ya, tentu aja mereka ini kan sangat idealis dan punya pemikiran gitu. Itu saya juga senang mereka benar-benar bisa diajak diskusi dan memberikan pandangan yang baru juga buat saya dari sisi yang berbeda gitu. Ini memperkaya saya, saya rasa memperkaya lakon juga gimana kita benar-benar bisa mendapatkan banyak masukan dan mungkin jadi lebih berimbang gitu ya. Oke, artinya respon dari mereka-mereka, para penajin seniman yang diajak untuk bekerja sama pun juga positif, mereka juga merasa berkembang dan juga bisa bersinergi dengan lakon Indonesia. Ibu, terkait dengan apa yang menjadi ekspektasi, terus kemudian juga harapan pasti akan ada hal-hal yang ingin dijadikan target terkait dengan penyelenggaraan event tanggal 15 ini seperti apa, Bu? Iya, saya sangat berharap bahwa pakaian ku ini benar-benar bisa menjadi satu titik balik. Titik balik dalam melakukan perubahan-perubahan yang memang sangat diperlukan saat ini, terutama dalam membangun budaya dan tradisi untuk menguatkan kepribadian Indonesia sebagai satu bangsa. Baik, Ibu Teresia singkat saja terakhir, apa kemudian yang ingin menjadi pesan buat para pengerajin di sana UMKM yang gabungi bersama dengan lakon Indonesia? Ya, kalau pesannya saya rasa ya jangan berhenti sampai di sini saja, kita masih punya banyak tugas gitu, karena saya rasa pengerajin yang sekarang ini baru sebagian kecil. Saya harap dengan kita bisa berkembang bersama, sehingga kalau ini menjadi satu usaha yang diterima oleh masyarakat dan bisa berkembang, tentu nantinya pengrajin juga bisa ikut berkembang dan punya banyak hal juga yang harus dipenuhi ya. Mereka juga perlu belajar untuk adanya satu konsistensi dan lain-lain, sehingga ekspektasi masyarakat yang udah sampai di sini tuh bisa tetap dijaga gitu dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Teresia Maretas, laku founder lakon Indonesia. Dan akan bersama semoga event tanggal 15 nanti pakaian ku bisa sukses. Terima kasih. Dan karya-karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat dan tentunya batik Indonesia bisa naik kelas. Sekali lagi terima kasih Ibu Teresia Maretas sudah bergabung bersama kami.